enggak sama enggak mas kalau peduli ngomong-ngomong dikasih solusi waduh diolah kepenangin waduh dikasih solusi kayak saya ini pun beri solusi saja waduh kayak penasehat gimana 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 cerita-cerita dulu ya untuk lo enggak mas ini kalau pergi ngeperi iya mbak halo ya Allah ini kan mas kan halo enggak sampe nangis ya terusan ngomong ya mbak waduh halo ya aku kutupi ya mbak aku harus gimana ini bahasa Indonesia aja mbak bahasa Indonesia terus saya kan udah lama sakit terus di majikan sini kan udah lima tahun lebih enam tahunnya bulan 7 tahun depan itu lumayan ya terus saya di majikan sini ini baru masuk satu tahun saya itu kalau datang bulan itu sakitnya Masya Allah itu sampai nahan itu sampai nahan itu sampai tiga tahun kerja di sini dan terus baru diobatkan di rumah sakit Queen Elizabeth itu rumah terus terus di situ kan dia apa namanya di diperiksa gitu kan terus katanya sih enggak dikasih enggak 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 ada penyakitnya begitu terus dikasih obat terus tapi enggak ada efeknya gitu setiap datang bulan itu tetap sakit begitu sakitnya Masya Allah sampai gak bisa kerja itu tiga hari nah terus seterusnya terus karena obatnya enggak ngefek ketemu dokter lagi saya bilang kayak gini kayak gini enggak ada efeknya obatnya terus gitu di apa namanya itu di USG itu rumah terus udah kelihatan penyakitnya itu kan munggu setahun ya Mas kalau di rumah sakit itu antrinya itu baru kelihatan apa katanya penebalan dinding rahim gitu kan Mas Endometriosis namanya Endometriosis penebalan dinding rahim terus lanjut Iya itu Mas terus gitu kan dari tahun 2022 bulan 12 itu kan dimulai suntik hormon itu sama dokter di rumah sakit Elizabeth itu nah disitu ini kan sudah jalan berapa kali itu setiap tiga bulan pokoknya setiap tiga bulan nah kemarin itu kan pas bulan-bulan tiga tanggal enam itu kan apa ada dokter yang bisa nerjemahin bahasa Indonesia gitu loh Mas terus gitu kan saya tanya penyakit saya apa kan saya itu enggak enggak begitu paham ngomong saya enggak bisa bahasa sini loh Mas ngerti tapi enggak bisa ngomong gitu terus gitu dokternya ngomong kamu penebalan dinding rahim terus gitu saya bilang ini bahaya tidak tidak terus dioperasi nggak usah dioperasi kamu disuntik ini kalau di Indonesia namanya suntik kaki tapi kamu udah nggak bisa punya anak nggak punya anak nggak apa-apa gitu kan Iya yang penting saya bisa sembuh saya bilang gitu terus gitu katanya terus udah ngomong-ngomong terus nanti bulan sembilan ketemu lagi gitu tapi bulan sembilan kemarin tanggal enam saya ke rumah sakit cuma disuntik aja terus saya tanya sama majikan saya enggak ada kok itu apa namanya dokter Indonesia enggak bilang kalau mau ketemu kamu udah waktu itu dia bilang katanya bulan sembilan gitu saya kan nunggu saya mau tahu penjelasannya gimana penyakit saya gitu loh karena saya di sini kerjanya berat banget gitu loh Mas kalau ngangkat berat gitu mesti pendarahan pendarahan kayak gitu Mas jadi kayaknya saya kurang kuat gitu kondisi saya sekarang dan saya mau minta solusi sama Mas Andro gimana kalau saya nge-prick gitu loh Mas kalau memang orang sakit itu pasti orang Hongkong pasti nggak nggak mau lah kalau orang Hongkong nggak mau ya sudah Semen boleh one more notice dengan alasan sakit gitu kan atau ya bagaimanapun ceritanya kan Semen sudah nggak kuat bekerja di situ gitu loh Semen harus melakukan penyembuhan cuman ya itu kalau Semen nggak kerja di situ otomatis pulang jadi perawatan kesehatannya ya di rumah dan kayak gitu makanya iya iya Mas Oke jadi kalau Semen perawatannya di rumah sebaiknya ya sebaiknya sih supaya lebih enak lagi Semen boleh daftar BPJS kesehatan dari bulan ini bulan besok jadi Semen nanti minta pengobatan di Indonesia Halo woi itu mesin cuci udah saya tutup pintunya Mas mesin cuci jadi Semen bayar aja BPJS kesehatan terus jadi nanti kalau berubah di Indonesia harus kantor BPJS jadi kalau BPJS hidup kan enak iya Semen bisa daftar jadi dengar dengeran saya ngomong dulu Mbak ya Halo woi Mbak aku ngomong dulu kan Semen kan Semen minta solusi aku belum selesai ngomong Semen sekarang mau Semen mau didengerin ngomongnya sampai habis apa bagaimana kalau Semen nanya kan ngomongnya gantian jadi aku ngerti Semen sakit tapi bukan berarti ketika ngomong terus orang dipotongan nggak bisa begitu gitu loh aku ngasih solusi buat Semen aku ikut mikirin apa masalahnya Semen jadi Semen harus bisa dengerin baru dulu aku tanya baru kita ngomong gantian gitu loh jadi ketika Semen daftar di online BPJS kesehatan nanti begitu pulang kan BPJS masih hidup ya Semen masih punya uang nanti kalau takutnya Semen nggak daftar begitu pulang tidak ada biaya karena kalau nggak mungkin Semen cari majikan lagi di Hongkong dengan posisi yang sakit seperti itu kan nah sekarang permasalahannya Semen itu untuk kalau pulang Indonesia kayak gitu Semen mau nanya apa lagi ya saya mau nanyanya tadi yang saya mau tanya itu soal maksudnya kalau nge-break gimana gitu loh ya nggak apa-apa ya udah kirim wan-wan nanti surat bilang ke majikan atau minta surat ke agent jadi release letter saya mau keluar bulan depan gitu aja karena udah sakit nggak ada masalah gitu aja saya udah nggak kuat bekerja lagi di sini kan kayak gitu tuh Oh jadi nggak perlu surat apa-apa cuman minta di agent surat notice itu terus nanti dikasih ke majikan kayak gitu Mas Semen kemarin surat-surat dari rumah sakit ada nggak keterangan-keterangan saya nggak boleh pegang nggak boleh pegang dipegang majikan semua paspor semua itu nggak boleh dipegang saya semuanya dipegang sama majikan Mas ya nggak apa-apa yang penting walaupun nggak bisa dipegang ya sudah bukti-bukti semuanya sakitnya kan makanya disitu makanya ketika Semen sakit kan berarti sebenarnya majikan Semen masih bertanggung jawab atas sakitnya Semen tapi kan fisik udah nggak kuat gitu loh ya nggak apa-apa Semen bilang kayak gitu terus berkas-berkas untuk sakitnya karena dia memang bertanggung jawab mau membayar itu semua gitu loh ngerti nggak karena dipegang dia semuanya takutnya nanti Semen sakit terus gelap mata terus ngutangin duit buat bayar kan nah kan repot ya kita ambil positif aja ya Semen ngomong baik-baik sama majikan aku tak keluar aja gitu loh aku udah break aku nggak kuat bekerja disini bilang aja kayak gitu nanti apa kata mereka kan intinya kan Semen harus ngomongan sama majikan Semen aku sudah nggak kuat kerja lagi disini gitu loh aku mau break kontra aja gitu aja nah terus ini harus kamu bayar ya iya no pengobatan selama masih selama aku masih ada di tempatmu yang kamu yang bayar kan resitnya udah dibawa dia bukti-buktinya juga dibawa sama dia dia mau dia mau klaim ke asuransi pohime sampean gitu loh bisa dipahami nggak iya mas iya mas terima kasih ini nggak ada mas jadi saya ngomong sama majikan iya sebelum saya ngambil surat apa sesudah saya ngambil surat gitu mas ngomong aja dulu saya udah nggak kuat dadai saya bekerja disini udah nggak nggak bisa lagi saya tak pulang saya tak perawatan di rumah nah sambil dipersiapkan nanti BPJSnya supaya tetap Semen pulang itu kartunya masih aktif keanggota Semen masih aktif jadi nanti dia kontrol di Indonesia ada saudara ada keluarga disitu kan kemen ngurus ya waedwi kan iya eh ada lagi yang mau ditanyain nah ngomong itu kayak gini enak gitu loh iya mas terima kasih banyak ya itu saja saya itu apa yang saya ingin tanyain itu tadi gimana gitu saya bingung nggak usah bingung mbak Semen kan juga udah lama di Hongkong jadi ngomong baik-baik ke majikan aku nggak kuat kerja majikan udah semuanya rasa sakitnya udah nggak bisa aku tahan aku lebih baik istirahat aku pulang ke Indonesia saja nanti kalau sembuh lagi ya aku tak balik lagi kalau udah aku merasa sembuh kalau kamu masih butuh saya ya silahkan kalau kamu nggak butuh saya nggak apa-apa kamu bisa cari gantinya jeje lain kan kalau Semen ngomong kayak gitu masa dia akan marah-marahkan ya nggak juga tuh iya mas jadi wis bagaimanapun ceritanya namanya orang sakit kita nggak minta sakit kok nah tapi ya sakit pasti ada sebabnya nah kenapa penyebabnya ada apa seperti apa ya Semen sendiri yang bisa tahu saya nggak tahu iya saya tahu-tahunya ada cerita sakit kan iya oke terus apalagi kira-kira Mas Sandro tahu kalau penebalan rahim namanya penyakit apa tadi mas itu endometriosis endometriosis itu itu penebalan dijing rahim penyakit itu apa gawat apa gimana mas terus apa harus dioperasi apa gimana mas ya sebenarnya Semen harus menguatkan daya tahan tubuh saja sih minum multivitamin kalau saya dulu kan sering sering saya dulu kan mantan sales ala terapi sama suplemen jadi minum suplemen terus pola hidup Semen harus sehat makanannya jangan yang terlalu banyak bahan kimia saya nggak ngerti pola makan Semen seperti apa terus tingkat stres Semen juga bagaimana karena penyakit-penyakit yang dalam-dalam kayak gitu itu dipijunya adalah apa namanya tingkat stres yang tinggi terus cara makan pola makan yang tidak dijaga bahan makan instan-instan yang cepat